Halo cantik, Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Nggak terasa sekarang ini kita udah masuk musim panas ya guys Jadi, kalau musim panas gini enak banget minum yang segar-segar, ya nggak sih? Nah, kalau musim panas gini pas banget rasanya kalau aku share resep yang segar-segar Nah, hari ini aku mau bawain resep es kelapa jeruk yang menurut aku ini segar banget Karena dibuat sendiri di rumah jadi lebih fresh, lebih segar dan lebih sehat pastinya Karena kita nggak pakai gula buatan atau gula biang Jadi, ini gulanya asli, benar-benar gula asir yang dibuat di rumah Oke cantik, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja lihat resep yang aku share hari ini Es kelapa jeruk Sebelum kalian tonton video aku, kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe Halo, assalamualaikum cantik Hari ini aku mau share resep yang segar banget Dan ini tuh biasanya kita temuin di restoran, ya nggak sih? Bahan-bahannya gampang banget Berikut ini adalah bahan-bahannya, yaitu aku pakai 1 butir buah kelapa segar, utuh Kayak gini penampakannya Lalu 4 buah jeruk, peras, gula pasir yang sudah dicairkan, dan juga es batu Jeruk yang 4 butir tadi kita belah kayak gini Lalu kita siapkan lagi es kelapanya, ya jangan lupa Lalu gula pasir yang sudah aku larutkan dari 100 gram gula pasir, dan juga es batu yang sudah aku hancurkan Dan jangan lupa wadahnya untuk tempat es kelapa jeruk nanti Nah yang pertama kita tuang adalah air kelapa dan buah kelapanya Kita tuang di dalam wadah Selanjutnya kita tuangkan adalah jeruk yang sudah kita peras, sisikan bijinya Kita tuang Nah lalu kita tuangkan lagi gula pasir yang sudah dicairkan dengan daun pandan dan air 100 gram gula pasirnya, airnya secukupnya ya Dan satu buah es batu yang saya hancurkan Kita campurkan Lalu kita aduk rata sampai es batunya agak mencair sedikit Biar esnya juga jadi dingin ya Si es kelapa jeruknya ini Es kelapa jeruk ini tuh biasanya aku minum di restoran-restoran Gak semua ada sih, tapi ya kalau aku makan kayak di restoran Sunda gitu biasanya ada es kelapa jeruk Dan akhirnya aku terinspirasi buat di rumah Nah seperti ini penampakannya Oh seger banget gak sih diminum siang hari Terus kumpul sama keluarga minum es kelapa jeruk ini Hmm yummy Nah gimana bahan-bahannya mudah banget kan didapat dan pasti kalian bisa bikin sendiri di rumah Dan ini enak banget kalau disajikan pada saat kumpul keluarga Pas weekend gitu ya kan Selamat mencoba cantik Nah gimana resep yang udah aku share Simple banget dan gampang banget Bahan-bahannya semua kalian bisa dapat di toko-toko sekeliling rumah kalian Jadi ini seger banget Asli es kelapa jeruk Pake air kelapa Aduh enak banget asli rasanya guys Sumpah Dan resep ini pas banget buat buka puasa guys Jadi kalau kalian lagi puasa Terus buka puasanya Pake ini aduh seger banget Oke guys Terima kasih banyak yang udah nonton channel aku Kalian jangan lupa komen Like, share, and subscribe channel aku Sub indo by broth3rmax